Al-Fatihah 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 Satu sok atau makanan pokok Min tamrin dari sebagian korma Al so'an min syairin atau makanan pokok dari syair biji-bijian Alakulli khurrin kewajiban atas orang yang merdeka Al abdin budak zakarin laki-laki Al unsah minal muslimina atau perempuan dari sebagian orang-orang Islam Dalil so'an inilah diantara kewajiban kita selaku umat Islam Mengeluarkan zakat fitrah Dan diantara kewajiban lagi zakat fitrah Yang ini dalam wabah virus COVID-19 ini Wawujudul fadli ankutihi Dakinya dia punya kelebihan dari hidupnya Waku ti'yalihi dan kehidupan sehari-hari Di hari itu Artinya kalau dia cuma punya pas-pasan pada hari itu Dan dia mengeluarkan zakat fitrah Maka dia tidak terkena kewajiban Tetapi kalau dia punya lebih sehari, dua hari, tiga hari Bahkan seterusnya Maka dia terkena zakat fitrah Dan orang-orang yang dia kenakan kewajiban Nafkah daripada orang-orang Islam Yang dulu disebut budak-budak sahaya Dikiaskan Dan kalau dia punya anak buah Punya pembantu Maka sang majikan terkena Memberikan atau membayarkan zakat fitrah Kepada asuan-asuannya tersebut Selanjutnya diantara kewajiban zakat fitrah Maka dikeluarkan daripada makanan pokok pada kampung tersebut Artinya Yang harus dia keluarkan itu adalah makanan pokok Dalam suatu negara Dalam suatu wilayah atau kampung Mayoritas Makanan itu dia makan dari biji-bijian Maka dia terkena disebut makanan pokok Maka terkenalah dia zakat fitrah itu dari makanan pokok Kalau di Indonesia Maka disebut Tindaknya dia mengeluarkan beras dalam mazhab Imam Syafi'i Dan beras-beras itu dalam mazhab Syafi'i Yang pertama Janganlah beras itu Dia terkena cacat Bercampur dengan tepung Atau ada belatung Tindaknya beras itu dengan beras yang bersih Atau Berasnya basah Maka harus sesuai dengan syaret agama Islam Dan yang paling disini Wasyartul mukriji ayakuna hubah Ndaklah yang dikeluarkan itu biji-bijian Palatu zi'ul ki matu bila khilapin Maka tidak boleh diganti dengan uang Inilah permasalahan zaman sekarang Mazhab Imam Syafi'i Dengan bersusah payah Mengeluarkan jakat fitrah dengan biji-bijian Makanan pokok sampai dengan syarat-syarat Jangan sampai basah Jangan sampai tercampur Tetapi tiba-tiba Pada zaman sekarang ini Dengan senaknya Padahal dia Mazhab Syafi'i diganti dengan uang Padahal keterangan disini Palatu zi'ul ki matu bila khilapin Janganlah dijadikan Makanan pokok itu diganti Al-khimah dengan uang Bila khilapin Tanpa beda pendapat para ulama Kalau darurat silakan saja Sebagaimana dalam kaedah Ad-daruratu bihukmil ma'zurot Tetapi kalau tidak darurat Janganlah kita Semena-mena Atau Semau kita Berpindah Mazhab Dalam kitab Bugia Mutasidin Wa yajibu taklidu Ahadil arba'atil hula'i Endaknya wajib taklit Salah satu daripada Empat imam itu Enggak boleh Kita taklit Sembarangan Kalau tidak ada darurat Dan untuk menjadikan Perubahan Atau diterima Endaknya panitia Kalau ada orang Mau bayar jakat Panitia Menyediakan beras Menyediakan beras Dibeli beras itu tersebut Baru diijab Kobulkan Maka Insya Allah Sesuai dengan Syarat agama Islam Dan kalau sudah Orang-orang yang jakat Dengan beras Maka panitia Atau amil berhak Mengatur Baru Entah itu beras Dijual Dijadikan uang Diberikan kepada 8 golongan tersebut Untuk Lebih efektif Dipergunakan Dalam Melaksanakan Kehidupan Sehari-hari Itulah Keterangan Diantara Mazat kita Dalam kitab ini Mudah-mudahan Menambah Keimanan Pengamalan kita Sesuai dengan Syarat agama Islam Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh